Aparat kepolisian meringkus seorang pria paruh bayah berikut dua audit sepeda motor milik korban yang dibawa kabur. Dalam aksinya pelaku berpura-pura mengecek motor yang hendak dibeli dan membawa kabur motor korban saat tes mendarai. Inilah rekaman CCTV saat seorang pria paruh bayah membawa kabur motor korban dengan alasan melakukan tes drive motor yang hendak dibelinya. Menderima laporan korban dari rekaman CCTV petugas Resmob, Polsek Panak Kukang, bergerak dengan cepat meringkus pelaku di sebuah rumah kos di jalan Batua Raya, Kota Makassar. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyitap barang bukti sepeda motor yang dibawa kabur pelaku di sebuah rumah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari rumah tersebut, polisi mengamankan dua unit sepeda motor hasil kejahatan pelaku. Di hadapan petugas, pelaku menyebut sudah tujuh kali melakukan aksi serupa dengan modus membeli sepeda motor yang dijual lewat aplikasi jual-beli motor bekas. Pelaku beralasan nekat melakukan hal ini karena terlilit hutang di pinjaman online. Pertabos. ... Itu diol harga-harga berapa di diolnya? Rp 6.000.000 sampai Rp 6.000.000 sampai Rp 6.000.000 sampai Rp 6.000.000 sampai Rp 6.000.000. Pasal ancaman pidana? Untuk pasal ancaman pidana yang dikenakan oleh tersangka yaitu pasal 372 dengan ancaman cuma 4 tahun penjara. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang pencurian dengan ancaman kurang lebih 4 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ayus Mapport. Pemirsa maling motor kian nekat saja Kali ini maling mencuri sepeda motor pengantar darah milik PMI dan terekam kamera CCTV Polisi telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyita rekaman CCTV sebagai barang bukti Inilah aksi pencurian sepeda motor pengantar darah PMI di Kabupaten Mojokerto di Jalan Raya Jabon, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto Satu dari tiga orang pelaku turun dari sepeda motor dan dengan pelan mengambil sepeda motor pengantar darah menggunakan kunci letter T yang diparkir di depan Berhasil membuka kunci, pelaku langsung kabur ke Jalan Raya arah Kota Mojokerto Sempat dikejar oleh salah satu petugas namun tidak berhasil Diketahui sepeda motor baru saja digunakan untuk mengantar darah dari salah satu rumah sakit Usai mengantar darah, sepeda motor diparkir di depan dan petugas masuk untuk beristirahat Saat itulah pelaku mengambil sepeda motor yang lengkap dengan kulkas pendingin untuk mengantar darah Petugas PMI Kabupaten Mojokerto sudah melaporkan kejadian ini ke Polsek Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto Polisi telah datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyita rekaman CCTV sebagai barang bukti Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin Anyus melaporkan Pemirsa kasus pencurian tembaga kabel listrik milik perusahaan listrik negara di kawasan Bekojan Tambora, Jakarta Barat diungkap jajaran unit reskrim Polsek Tambora Selain bertampak adanya gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen Aksi pencurian yang dilakukan di dua orang tersangka ini mengakibatkan PLN mengalami kerugian puluhan juta rupiah Dua tersangka berinisial A dan G ini tak bisa berkutik saat digelandang petugas unit reskrim ke Polsek Tambora Kedua tersangka ditangkap petugas kepolisian atas kasus pencurian tembaga kabel listrik milik PLN Jalan Pangerantu Bagus Angke, Bekojan, Tambora, Jakarta Barat Polisi menyita barang bukti diantaranya tembaga kabel listrik yang belum sempat dijual pelaku seberat 9 kg lebih Tangga, gergaji besi, obeng, karter, tang, dan satu batang linggis Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya diketahui pencurian dilakukan di dua wilayah berbeda di kawasan Tambora, Jakarta Barat Dari hasil pencurian kabel listrik sebelumnya tersangka telah mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah lebih Hasil penjualan ke besi loak di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat Dengan harga jual 120 ribu rupiah per kilogramnya Ada pun yang dicuri adalah kabel tembaganya Sudah dua kali dan tembaga kabel tersebut dijual Kepada seseorang yang menurut pengakuan dari pesangka dijual di daerah Cengkareng Saat ini masih dalam penyelidikan dan pengajaran oleh anggota proses Tambora Selain berdampak adanya gangguan pelayanan listrik terhadap konsumen Atas kasus pencurian, pihak PLN mengalami kerugian 25 juta rupiah lebih Tentunya pencurian kabel SKTM 20 KV ini memberikan dampak tidak hanya dari sisi PLN Tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat Dimana dampak yang dirasakan masyarakat tentunya adalah pemadaman aliran listrik Dari Jakarta Miftahul Ghani, Ayus, Mapurga Pemirsa seorang bocah berusia 4 tahun menjadi korban penculikan di Johar Baru, Jakarta Pusat Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku diduga pasangan pria dan wanita yang membawa kabur korban menggunakan sepeda motor Pasangan pria dan wanita yang mengendari sepeda motor ini Diduga adalah pelaku penculikan terhadap Kaisar Melviano Alvaro Balita berusia 4 tahun, warga Jalan Rawat Tengah, Kelurahan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat Aksi penculikan ini terjadi kamis siang, sekitar pukul 10.45 waktu ini di sebagian barat Saat itu korban tengah bermain di depan rumah kerabatnya, persis di seberang rumah orang tuanya Anak pasangan Rivo Alvian Saputra dan Diyah Noviatri ini dibawa kabur pelaku Yang berboncengkan sepeda motor dengan nomor polisi B3900ETZ Korban diduga dibawa kabur dengan dibonceng di jok tengah Ayah korban mengaku tak mengenali wajah pelaku yang terekam kamera CCTV Namun pelaku wanita diduga menguasai wilayah karena kerap menunduk di setiap titik terpasangnya CCTV Kasus penculikan balita ini masih ditangani Posek Johar Baru, Jakarta Pusat Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, ANYUS melaporkan Dua orang pemuda membawa kabur mesin vibrator beton dari area proyek bangunan di kota Sumarang, Jawa Tengah Pelaku beraksi di hari memanfaatkan kelenyahan para pekerja yang tengah terlap tidur Rekaman CCTV memperlihatkan aksi dua orang pelaku pencurian saat menyatroni area proyek pembangunan rumah Di Jalan Kesatria Kelurahan Jatingale, Kecamatan Candi, Sari Kota, Semarang, Jawa Tengah Memanfaatkan para pekerja yang sedang terlap tidur Kedua pelaku membawa kabur alat vibrator beton seharga sekitar 5 juta rupiah dan dua handphone milik pekerja bangunan Salah seorang pekerja bangunan mengatakan pelaku beraksi sekitar pukul 4.30 pagi saat seluruh pekerja telah terlap tidur Usai Lembur mengerjakan pengecoran Saat terbangun dan mendapati sejumlah barang hilang, korban langsung melaporkan ke atasan Dan mengetahui aksi pelaku setelah mengecek rekaman CCTV area proyek Kami memberi pesan-pesan keaptimas dengan kejadian ini supaya meningkatkan keamanan Menanggapi aksi pencurian yang akhirnya viral ini Anggota Babin Kantip Mas bersama tim unit reskrim Polsek Candi Sari Menggerakkan korban untuk membuat laporan kepolisian Saat ini kasus pencurian alat proyek dalam penanganan tim unit reskrim Polsek Candi Sari Tugas juga masih melakukan penyelidikan dengan melulusuri sejumlah CCTV di sekitar lokasi kejadian Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINews melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!